Intro Selamat datang Om Tante, Agan dan Aganwati Di episode 3, Sit Town Comedy with Om Halim Smackdown Pada episode ini aku akan cerita ya Kenapa aku bisa suka nonton Smackdown Sebenernya istilah yang bener itu bukan Smackdown ya Yang bener itu secara luas sebenernya Kita sebutnya Pro Wrestling atau Gula Profesional ya Tapi karena dulu terkenalnya di FCTI itu Brandnya Smackdown, salah satu brand dari WWE Ya akhirnya orang Indonesia taunya Smackdown Ini juga didukung oleh Dulu ada game PS1 ya PS1 dulu juga mereknya Smackdown Jadi orang Indonesia taunya Ya cuma Smackdown Nah kalau mau tau jawaban jujurnya Kenapa gue suka nonton Smackdown Awalnya Itu jujur aja Karena cewek-ceweknya Gue gak bawa Gue gak munafik Karena waktu itu Tapi jaman itu gue masih SMP gitu Jadi masa-masa jadi masih puber lah Lalu lihat tayangan Smackdown gitu kan Wah banyak cewek-cewek seksi gitu kan Kalau jaman dulu sih Seksinya itu Boleh dibilang lebih Wah lah Daripada yang diva-diva kayak sekarang gitu kan Juga cerita-ceritanya lebih Ada masukin unsur-unsur Yang porno lah gitu kan Tapi Jawaban seriusnya ini ya Sebenernya gue suka Smackdown karena Apa disitu mereka memberikan cerita gitu kan Nah ceritanya itu yang menarik buat gue gitu Ya actionnya itu sebenernya bonus aja Bonus tambahan gitu kan Ya jadi Apa kalau lu gak suka ceritanya Lu gak akan suka sama yang namanya Pro Wrestling Karena yang dijual itu sebenernya adalah Ceritanya Nah terus juga di Apa Di Masyarakat kita gitu kan Smackdown itu identik dengan kekerasan gitu kan Padahal sebenernya Yang dijual itu ceritanya Ada orang baik Ada orang jahat Ada hikmah yang bisa di Ambil gitu kan Juga banyak orang-orang yang Haters-haters Pro Wrestling gitu kan Mereka Ngomong kayak Suka banding-bandingin gitu Misalnya Wah daripada nonton Smackdown Lebih baik nonton UFC aja Nonton MMA Lebih real gitu kan Sebenernya itu masalah preferensi aja sih Kalau gue secara pribadi Gue gak suka nonton UFC atau MMA gitu kan Karena menurut gue aneh aja Dua orang ketarung gitu kan Guling-gulingan di lantai Sampai peluk-pelukan gitu Menurut gue homo banget gitu kan Nah Terus juga Apa namanya Banyak yang berargumen gitu Wah lu nonton Smackdown Smackdown itu buat anak-anak gitu kan Sebenernya Sebenernya Memang Mungkin mereka yang ngomong ini Dulu mereka nonton Mereka suka gitu Tapi karena mereka tahu itu Enggak benar Fake Maksudnya scripted lah Kita gak nyebutnya fake Kita nyebut scripted Ada skenario nya gitu Mereka jadi gak suka Mereka jadi kecewa gitu Kayak Istilahnya Anak-anak yang Sudah dikasih tahu Sama orang tuanya Eh Santa Claus itu Enggak ada sebenernya gitu kan Jadi Mereka Menjadi sakit hati sendiri gitu Mengetahui bahwa pro wrestling itu gak benar gitu Padahal Sebenernya nonton pro wrestling itu sama aja Kayak lu pergi nonton bioskop gitu kan Jadi ada aktornya Ada ceritanya gitu kan Ada yang baik Ada yang jahat gitu kan Lalu bagaimana penyelesaian masalahnya Segala macem gitu kan Nah jadi Sebenernya Suka gak suka itu sebenernya Masa preferensi sih Kalau gua sih suka banget gitu kan Dan kalau lu memang Seorang pro wrestling fans Dan Ada kesempatan gitu Untuk nonton langsung ya Misalnya mereka ada live event gitu kan Di deket misalnya Deket Indonesia Biasanya di Malaysia, Singapura Dan nanti ada di Philippine Manila ya Tanggal 9 September Itu kalian harus pergi Karena Beda banget Atmosfer antara lu nonton di TV Atau di laptop Atau di komputer gitu Dengan lu nonton live itu Beda banget Jadi Kalau lu udah nonton live Lu bakal jadi Fans yang Gimana ya Ngelebih nge-fans lagi istilahnya Apalagi lu bisa Ketemu superstarnya langsung ya Disana ya Terus juga Gua banyak Jawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Sebenernya malas banget Gua jawab gitu kan Banyak orang yang bilang gini Eh Om Halim Eddie Guerrero matinya di dalam ring ya Matinya bunuh diri ya Gitu Itu gak benar Padahal Eddie Guerrero matinya di dalam hotel Gitu kan Kena serangan jantung Terus ada juga yang bilang gini Eh Om Halim bener ya Triple H pernah pedigree orang Di dalam ring sampai mati gitu kan Lebih banget gitu Padahal kejadiannya gak ada ya videonya Ya gak ada gitu kan Lu cari aja di google kemana Terus juga Yang lebih hebat lagi Orang suka buat cerita-cerita hoax gitu di social media Pernah ada Berita John Cena meninggal karena kecelakaan gitu kan Itu lebih lebih lagi menurut gua kan Dan Banyak kan orang-orang Indonesia sekarang ini Gak bisa menyaring informasi gitu Banyak yang Ya terima aja gitu Apa yang social media ngomongin ya Itu apa yang mereka terima gitu kan Nah terus pertanyaan Yang terakhir yang gua dapet ini Dari orang Orang-orang fans gitu kan Fans-fans pro wrestling Terutama WWE gitu kan Mereka Mereka tanya kok Oh WWE gak Gak mau datang gitu Ke Indonesia kan Nah pertanyaan ini sebenernya gampang banget sih Jawabannya Kenapa mereka gak mau datang Ya karena Orang Indonesia gak Gak Antusias Dengan pro wrestling Orang Indonesia gak Antusias dengan Dabi-dabi Terutama fansnya gitu Kalau kalian antusias Misalnya mereka ada show Dekat Misalnya dekat Indonesia Kalian datang gitu kan Kalian show support Kalian kepada mereka Kalau Mereka keluarin merchandise Dari gini Kalian beli Nah setelah beli Jangan cuman di diamin aja Kalian pakai Kalian share di social media gitu kan Kalian tag deh Mention gitu kan Superstar nya Misalnya kalian beli Money in the Bank briefcase gitu kan Tag Set release di twitter Atau Mention set release di twitter gitu kan Kalau Kalian beli action figure gitu kan Kalian Mention gitu kan Komunitas modis action figure Lalu superstar Superstar WWE nya Mungkin mereka satu hari Oh orang ini rajin gitu kan Beli-beli figure gitu kan Juga kalian Juga harus aktif Menggerakkan Komunitas fans nya gitu kan Gua liat Komunitas fans di Indonesia ini Masih tercerai-berai ya Wajib banget Grup-grupnya gitu kan Dan Rata-rata jalan sendiri-sendiri gitu kan Padahal gua punya mimpi gitu Satu hari Kita punya Komunitas fans Yang compact gitu Kayak di Malaysia Di Singapur gitu kan Mereka compact Dalam satu grup Mereka Jadi Kalau dapet-dapet datang Mereka approach nya Ke grup ini Bukan ke grup lain gitu kan Jadi gak ada Istilahnya fans Jadi kecewa gitu Nah Gua juga salah satunya Suatu hari Indonesia punya Punya Istilahnya Sekolah wrestling sendiri Dan punya acara Show pro wrestling sendiri gitu kan Ya Moga-moga aja Doain aja bisa tercapai ya Nah Sekalian gua mau promosi Nih Nanti kan bentar lagi Udah bulan ramadhan nih Nah Selama bulan ramadhan Dari tanggal 1 Juni Sampai tanggal 30 Juni Semua kaos WWE akan diskon 10% di Bukalapak nih Link nya Kalian bisa cek disini Terus juga Figure Figure juga akan diskon Up to 50% Itu mulai tanggal 1 Sampai tanggal 3 Juni Sama Bisa cek di Lapak gua Di atas link nya Dan Jangan lupa Kalian bisa pakai promo Betuk berkah Itu ada potongan ongkos kirim Ada potongan harga Free ongkos kirim Dan sampai Kalau gak salah Ada undian Untuk 10 paket Umro Sama 1 unit Honda Mobil Honda HR-free ya Jadi lumayan Jadi kalau sebelum kalian belanja Kalian Kalian shake aja Shake HP nya 3 kali Nanti keluar Kouchernya Di apps Bukalapak ya Jadi download dulu apps nya Nah Kayaknya Untuk Minggu ini Itu aja dulu Sorry memang gua kurang persiapan Karena Lumayan sibuk minggu ini Sampai jumpa di episode 4 ya Bye 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 bye